Mirsa para saksi pelapor telah memberikan keterangan mereka di pengadilan Jakarta Utara. Namun tim kuasa hukum Ahok keberatan karena tidak ada peringatan terlebih dahulu terhadap kliennya. Perlukah peringatan tersebut kami akan mengkupasnya lebih dalam bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Hiriawan yang saat ini berada bersama saya di studio Onis TV. Dan di gedung Kementerian Pertanian sudah ada salah satu saksi Pedri Kasman yang merupakan sekretaris PP Muhammadiyah. Terlebih dahulu saya akan menyapa Kang Asep selamat tahun baru Kang Asep. Selamat-samat. Kang Asep tahun baru nampaknya treatment baru bagi Ahok karena dilaksanakan sidangnya di auditorium Kementerian Pertanian. Ada yang aneh? Kalau sidangnya yang penting suasana sidang formatnya ada meja ketua, tempat duduk, sebelah kanan merah putih, sebelah kiri beda pengadilan, meja jaksa, meja terdakwa, meja satu hukum, dan ada pengunjung. Itu aja yang penting dimanapun itu kita udah biasa. Soalnya pindah tempat sidang ada masalah kalau sama faktor keamanan. Ada yang baru. Sudah tepatnya kemudian itu memang harus direlokasi ke sana? Sebenarnya sih kalau di Kuap sih pemindahan itu ada di Pasar 8485. Oke lah kita bisa memahami karena itu faktor keamanan dipindahkan ke sana. Atau juga ada penetapan Ketua Mahkamah Agung. Kita hormati lah itu penetapan Ketua Mahkamah Agung dipindahin kepada tempat sidangnya. Karena Jakarta Utara ini selagi nomaden ya, di Jakarta Pusat, Pusat dianggap tidak aman, pindah ke Utara, ya sudah. Kalau 8485 sebenarnya pemindahan itu sejak awal. Jadi kejaksaan mengajukan misalkan kasus di Aceh, kasus di beberapa tempat pindah. Jadi sudah awal pengadilannya pindah. Kalau sekarang ini ruang hakimnya yang pindah-pindah. Tapi gak apa-apa, silahkan. Tidak ada masalah dengan itu. Sudah disinggung kita akan menuju langsung ke lokasi persidangan yaitu di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat tutang. Assalamualaikum Pak Pedri Kasman. Selamat malam. Assalamualaikum. Pak Pedri, Anda di sana sebagai saksi pelapor yang akan dihadirkan usaya Zan Maghrib. Apa kira-kira pandangan Anda terkait dengan kasus penodahan agama ini? Ya, pertama kami meyakini bahwa dengan data-data yang ada, Pak Ahok memang sangat layak untuk dituntut sebagai terdakwa pelaku penistahan agama sesuai dengan pasal 156A KUHP. Dan itu sudah terungkat dari beberapa kali persidangan dan terbukti bahwa eksepsi Pak Ahok dan penasihat hukumnya ditolak oleh Majlis Hakim. Baik. Nah, hari ini kami sebagai saksi pelapor memberikan kesaksian kami kenapa kami melaporkan Pak Ahok. Tentu saja kami akan memberikan data-data dan fakta yang kami dapatkan untuk kemudian dijadikan alat bukti oleh Majlis Hakim. Baik. Seberapa yakin Anda bahwa pernyataan Anda akan menjadi hal yang begitu kuat, yang dijadikan menjadi bobot untuk pertimbangan Majlis Hakim terkait dengan nasib Pak Ahok kedepannya? Saya yakin 100% karena ada video yang sudah diuji oleh Fuslaper Mabes Polri. Ada empat video yang diuji dan semuanya terbukti video itu asli dan tanpa editan. Dalam video itu dengan tegas dan jelas bahwa Pak Ahok terindikasi melakukan tindak penodaan terhadap agama Islam dengan mengatakan misalnya dibohongi pakai surat Al-Ma'idah ayat 51 dan macam-macam itu dan seterusnya. Nah, kalimat itu jelas bahwa Pak Ahok terang-terangan melakukan penodaan terhadap Al-Quran dan terhadap ulama, dan terhadap umat Islam secara umum. Baik. Ada tanggapan yang menyatakan sebetulnya bahwa kesaksian Anda dengan saksi lainnya tidak begitu kuat mengingat Anda tidak mendengarkan secara langsung dan Anda juga tidak berada di Kepulauan Seribu pada saat kejadian itu berlangsung, pada saat pidada itu disampaikan? Ya, saya kira laporan ini tidak harus ada di TKP. Tidak harus melihat langsung. Karena bukti video yang ada sangat terang-benerang. Videonya itu panjangnya 1 jam 48 minit lebih. Itu jelas di sana dan kita juga sudah konfirmasi ke beberapa pihak yang terkait. Memang benar ada pertemuan pada tanggal 27 September di Pulau Pramuka atau Pulauan Seribu. Itu faktanya benar dan ada. Dan diakui oleh Pak Ahok pada persidangan pertama itu. Baik Pak Pedri, saya ke Kang Asep terlebih dahulu di studio. Kang Asep, modalnya video, tidak melihat secara langsung, kemudian tidak mendengarkan secara langsung, apakah kemudian bobot ini sama, bisa disamakan sebagai saksi mata? Jadi, benar. Peradilan menggunakan undang-undang ini. Itu pasal 3 kuah, legalitasnya itu. Duprosoplohnya ada di situ. 184 mengatur alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Apa yang disebut keterangan saksi? Saya bacain aja ya, bila tidak dibilang buta huruf. Pasal 1, butir 27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Jadi salah satu alat bukti dari 5 tadi kan? Betul. Yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Ada peristiwa penodahan agama, pemencurian, pembunuhan, perkosaan. Yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Jadi yang disebut saksi menurut kuah adalah ia dengar sendiri. Yang menyaksikan secara langsung kejadian itu seharusnya. Yang disebut saksi itu bukan saksi. Baik, dengan yang dihadirkan pada hari ini, ada 4 saksi yang dihadirkan, kesemuanya tidak berada di lokasi, kemudian tidak mendengarkan, tidak melihat secara langsung. Namun modalnya sudah jelas. Video yang tadi sudah tidak harus disaksikan lagi. Video itu barang bukti. Ya, barang bukti. Kalau menurut undang-undang IT, perluasan alat bukti, dokumen elektronik, informasi elektronik. Nah, apa gimana keterangan saksi? 185 mengatur, ya, dari 1 sampai 6. Apakah persesuaian alat bukti saksi tadi dengan saksi, dengan alat bukti? Kedua itu, alasan yang dipergunakan, cara hidup, kesusilaan. Biarlah nanti itu hakim yang menilai. Nah, di penjelasan lebih jelas, supaya jelas, jujur, objektif. Nah, itulah tadi, kesesuaian alat bukti satu sama lain. Apakah video itu, biarlah hakim yang menilai, ya. Nah, keterangan tadi, saksi bisa dikesampingkan kalau dia tidak lihat, tidak dengar, dan tidak mengalami. Itu sederhana, kok. Itu kuhap yang ngomong. Makasih aja, saya bawa, biar dibacain. Biar dibacain. Bagaimana proses penghadiran saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hari ini, dalam kacamata Anda? Gini, Jaksa kan wajib membuktikan dakwaannya. Jadi kemarin itu baru redaksional formalitas dakwaannya. Menurutnya penentukan identitas, jelas, cermat, lengkap. Jadi formalitas. Nah, sekarang kita diuji di pembuktian. Apakah isinya jelas, cermat, lengkap tadi benar nggak? Nah, pahok, melanggar 156 atau 156, tadi ya. Itu dakwanya alternatif. Dijujinya oleh apa? Oleh alat bukti tadi yang lima. Nah, sekarang Jaksa menghadirkan saksi. Nah, soal satis saksi, apakah sesuai dengan kuap atau tidak, biar mengetunggu putusan hakim. Nah, saksi ini adalah untuk membuktikan peristiwa pidananya. Apakah pahok berbuat atau tidak berbuat? Apakah perbuatan pidana atau tidak pidana? Nah, dinilai apa parameternya? Tadi salah satu alat bukti adalah keterangan saksi. Saksi tadi kategorinya itu, pasal 1, butir 2, 6. Baik. Ahok berkali-kali menyatakan bahwa dirinya tidak diberikan peringatan terlebih dahulu terkait dengan penghadiran saksi hari ini. Dan kemudian tentang apa yang diungkapkan oleh dirinya? Nah, sekarang itu kan dari PNP 1 yang telah menjadi undang-undang 569. Itu ada satu pasal 1 sampai pasal 3 yang mengatur peringatan. Tapi yang didakuan itu sekarang ada pasal 156A, asalnya pasal 4, dimasukkan ke situ. Itulah yang unsur pasal itu yang harus dibuktikan persoalannya. Apakah ini apa harus diperingat atau tidak? Majelis dalam pertimbangannya sudah mengatakan, yang dipertimbang oleh majelis adalah yang tercatum dalam KUHP. Nah, KUHP itu tadi 156AA lagi. Jadi sekarang 1, 3 benar di PNPS, harus memulai peringatan agama. Tapi kalau tadi, permusuhan, penyalahgunaan, penodaan, tiga kata. Tidak ada penistaan ya, terminologi penistaan tidak ada ya. Tidak ada. Silahkan baca 1, 5, 6, masih beda. Penghinaan, penistaan, penodaan. Itu terminologi hukum hati-hati menggunakan karena bisa berbeda akibat hukum saja ya. Delik aduan, delik biasa. Nah, tiga kata tadi, permusuhan, penyalahgunaan, penodaan tadi ya. Harus diuji unsurnya. Apakah Pak AOK melakukan perbuatan itu atau tidak? Sekaranglah Jaksa membuktikan. Sebaliknya silahkan juga Ahok dan pengacaranya untuk menyangkal. Saya kembali ke Pak Fedri. Disebutkan tadi kita dengarkan bersama bahwa kepantasan Anda dan kelayakan Anda untuk duduk di muka persidangan memberikan keterangan berdasarkan modal video yang Anda kantongi begitu, ya tidak begitu kuat pada kenyataannya bahwa Anda bukanlah saksi mata begitu. Bukanlah mendengarkan secara langsung atau melihat secara langsung kejadian tersebut. Ya benar. Kami yang diperiksa hari ini adalah saksi pelapor. Jadi saksi pelapor adalah mereka-mereka yang melaporkan ke kepolisian. Nah setelah kami ini, nanti akan ada juga diperiksa saksi TKP atau saksi yang ada di tempat kejadian perkara. Mereka itu sudah di BAP dan juga akan diperiksa nantinya. Jadi yang diperiksa itu bukan hanya saksi pelapor, juga ada saksi yang ada di tempat kejadian perkara atau saksi fakta. Baik. Sebetulnya Anda sudah mendengarkan secara utuh tidak video yang Anda jadikan sebagai rujukan tersebut? Oh sudah, saya sudah mendengar berkali-kali. Baik. Menurut Anda, apakah ada intensi secara sengaja dari AHOK ataupun Gubernur DKI Jakarta non-aktif untuk menodakan agama? Kalau sengaja atau tidak kan itu yang tahu cuma Pak AHOK dan Tuhannya Pak AHOK ya. Kita hanya bisa menilai bahwa ada indikasi kuat dia melakukan, berniat untuk melakukan penodaan terhadap agama Islam. Nah indikasi itu diukur dari apa Pak Fedri? Dan fakta yang ada. Indikasi itu diukur dari apa? Nah tentu saja dari fakta-fakta yang ada. Baik, baik. Dan fakta-fakta yang ada. Dan nanti tentunya akan dikuatkan oleh saksi-saksi ahli. Baik, saya kembali ke Pak Asep. Kang Asep, seberapa kuat intensi, niat, dan keinginan harus dibuktikan di muka persidangan ini untuk membuka seterang-terangnya ataupun menentukan bahwa AHOK memang bersalah dalam pasal ini? Satu tata-tata dulu ya. Saksi tidak boleh berdasarkan pendapat rekaan pemikiran. Itu prinsip. Itu pasal. Nanti bisa dibuka 185. Jadi nggak boleh. Kalau saksi dia lihat dengan alami. Tidak boleh pendapat rekaan atau pemikiran. Termasuk saksi pelapor hari ini. Ya nggak boleh. Itu pasal kuahap kok. Kalau saksi dia lihat sendiri. Misalkan saya mencuri. Ya nggak boleh. Wah, kemungkinan gini. Kemudian masalah niat kesengajaan. Justru ini. Unsur dari 156 dan 156 itu adalah pengasengajaan. Dalam teorinya. Sengajaan dengan maksud, sejajan dengan kemungkinan, sengaja dengan kepastian. Nah unsur semua, tadi permusuhan, penyalahgunaan, penodaan, di depan kamu itu harus dibuktikan dalam kemungkinan bahwa AHOK sengaja untuk itu. Nah pembuat undang-undang, ini harus dibedain. 156 produk asli Belanda. Sekali lagi, itu ada permusuhan, kebencian, merendahkan. Bukan penghinaan, penghinaan 310. Tapi kalau 156, produk asli Indonesia. Itu dari PNPS. Nah unsur-unsur ini harus dibuktikan kesengajaannya. Siapa yang membutuhkan unsur kesengajaan? Karena pembuat undang-undang tidak menjelaskan. Kesengajaan. Baik 156, 156A. Antilah para, ini, alat bukti harus meyakinkan hakim. Sekali lagi, 186 katakan, hakim harus diyakinkan dengan alat bukti yang sah. Nah itulah. Makanya putusan hakim disebutin di 197. Hakim dalam putusan membuat fakta persidangan beserta alat bukti. Artinya apa? Kesengajaan itu harus dibuktikan di persidangan. Arti hakim yang menilai. Baik ya, kesengajaan harus dibuktikan di dalam persidangan, intensi ataupun niat tersebut. Nampaknya hanya Nurani yang tahu. Dan apakah kemudian... Bukan Nurani. Bukan, sekali lagi. Bukan. Sengajaan itu bisa dilihat dengan maksud, dengan kemungkinan, dengan kepastian itu gampang. Hakim masih tahu. Bisa diukur. Bukan, ada parameternya kesengajaan itu. Kita bahas nanti Kang Asep. Kita masih punya waktu lagi. Kami akan kembali untuk Anda berbicara sesuatu lagi dalam special report. Anda kembali dalam special report dan kita kembali berbincang bersama dengan Pak Pedri dan juga ada Kang Asep di sini. Saya kembali ke Pak Pedri. Ada argumentasi yang menyatakan bahwa Anda meyakini bahwa Ahok menodakan agama karena ini bukan sekali. Karena sudah ada di belakangnya dan sudah runtut secara sebelumnya. Ya, memang ada data-data pendukung. Misalnya ada buku Pak Ahok yang berjudul Merubah Indonesia. Pada halaman 40 buku tersebut, itu jelas pula Pak Ahok di sana menyinggung tentang surat Al-Ma'idah ayat 51. Dan pernyataan-pernyataan lainnya juga ada. Dan itu sudah dijadikan semua sebagai alat bukti dalam BAP para pelapor. Jadi memang kami menduga Pak Ahok ini dalam pikirannya, dalam benaknya, memang surat Al-Ma'idah ayat 51 itu sudah berulang-ulang. Dia pikirkan ini akan menjegal dia, akan menyusahkan dia, dan sebagainya. Jadi kuat indikasi bahwa dia memang sudah merasa bahwa ini harus dia sampaikan begitu ya. Sehingga dugaan bahwa dia disengaja itu menjadi kuat. Dan saya yakin nanti para saksi ahli kita akan membuktikan dengan ahli bahasa maupun ahli pidana bahwa Pak Ahok akan terbukti melakukan penodaan terhadap agama Islam. Saya kembali ke Kang Asep. Kang Asep disebutkan berkali-kali bukankah itu menjadi arti bahwa secara sadar Pak Ahok memang betul apa yang dia lakukan. Sekarang perbuatan pidana berkali-kali gitu. Pertama nanti ada ukurannya Daluarsa, pasal 78. Jadi diatur ya. Apakah sudah tahun 2008, sekarang 2000 berapa? 16, 17. Daluarsa tuh enggak. Sekali lagi, karena penodaan agama delik biasa, ya penyidik harus memprosesnya. Cuman kan ketika penyidik memproses, apakah terdapat cukup bukti atau bukti permulaan yang cukup atau cukup bukti, ya itu diserahkan kepada penyidik yang berpenang. Orang bisa melakukan perbuatan. Apalagi nih, saya ini sering melakukan perbuatan. Tapi karena enggak ketangkep pemaka penyidik, ya enggak bisa diproses. Kayaknya juga sama. Siapapun melakukan tidak pidana. Kamu paling tidak ketika ungkapan itu dikatakan lebih dari satu kali, tidakkah itu mempertegas intensi dan keinginan seseorang? Di dakwaan itu jelas. Yang disebut dakwanya lokus, tempus, delik biasa. Bahasa sederanya, waktu dan tempat. Kejadiannya hanya disebut kejadian itu waktu di Kepulauan Seribu. Jadi dakwanya di situ. Kalau misalkan Pak Ahok melakukan perbuatan di tempat lain, silahkan jadi proses perkara tersendiri. Cuma nanti hati-hati dengan pasal 78, masalah daluarsa. Jadi pembuktian di persidangan yang Anda maksudkan adalah apa yang memang sebetulnya terjadi di Kepulauan Seribu saja? Ya, karena dakwanya kita kan di sidang itu patokannya dakwaan. Kemarin oleh hak-hak majelis tidak dapat diterima itu secara redaksional formalitas memenuhi syarat. Nah, ini harus dibuktikan. Karena dakwaannya, kejadiannya, waktanya adalah di Kepulauan Seribu, bukan kejadian tempat lain. Kalau kejadian lain Pak Ahok lombokan Seribu kali, silahkan proses. Tapi yang sekarang 156A dan 156 itu adalah kejadian. Ya, itu kan rekamannya di Pulauan Seribu, bukan rekamannya di Pulauan Kapolito. Saya kembali ke Pak Pedri. Komentar Anda tidak bersuai begitu dengan bukti pendukung yang Anda sebutkan tadi. Dan kemudian video rujukan yang Anda jadikan sebagai alat untuk melaporkan Pak Ahok. Ya, kami yakin karena ini sudah melalui proses penyidikan di Kepulisian, kemudian sudah dilakukan gelar perkara, dan di kejaksaan juga sudah dinyatakan P21. Artinya kan institusi Kepulisian dan Kejaksaan kan tidak tidak mau juga gegabah dalam menentapkan bahwa status Pak Ahok sebagai terdakwa. Sudah melakukan kajian dan penyidikan yang mendalam. Saya yakin itu. Baik. Karena cukup banyak saksi yang diperiksa, alat bukti, dan termasuk saksi ahli yang sudah diperiksa. Baik. Namun kita tidak bisa menafikan sebetulnya ada dissenting dalam kasus ini sebetulnya dari penyidik barai skrim yang sempat dilaporkan sebelum itu masuk ke P21, Kejaksaan. Baik. Maaf. Saya kira dissenting opinion hanya ada di pengadilan. Kalau dalam tahap penyidikan dan penyelidikan, setahu saya tidak ada istilah dissenting opinion. Baik. Begitu ditetapkan sebagai tersangka, maka selesai perkara itu. Baik. Emang demikian pada kenyataan? Dua catatannya. Tidak semua perkara satu yang di polisi, Jaksa, kan di pengadilan itu bisa bebas, bisa tewas, bisa dilawas, dilapas, ditahankan, bisa lepas. Jadi tidak semua perkara yang dipenyidik di polisi harus diujung di pengadilan bebas. Tidak harus juga dilapas di penjara. Satu itu. Kedua, terminologi. Undang-undang kekuasaan kehakiman tidak menggunakan istilah dissenting, perbedaan pendapat. Dulu bahasa belananya dikelahmuk. Jadi kalau kita berbeda, tulis itu perbedaan pendapat tingkat penyidikan, penuntutan, diakim, dikenal. Tapi terminologi bahasa Inggrisnya ketika hakim berbeda pendapat, bahasa Inggrisnya biar gaya dissenting opinion. Nah dissenting itu ada berbagai jenis. Berbeda tapi ada alasan banyak definisi. Tapi tidak usah lah bicara gitu, nanti kasihan penonton tidak mengerti. Baik. Namun paling tidak, apa yang terjadi di persidangan adalah ibarat keterkosong yang membuktikan yang pada akhirnya mengambil keputusan adalah keyakinan hakim. Ya. Pakai ini kan kunci. 183 tuh. Hakim harus yakin minimal dengan dua alat bukti. Sekali lagi. Seribu pun alat bukti. Kalau hakim gak yakin, gak bisa dihukum. Ya. Saya bacain deh biar nanti takut gak jelas lagi. Baik. Singkat saja. Kalau saya sudah hafal di luar kepala. Baik. Silahkan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti yang sah ya. Nah. Ia memperoleh keyakinan. Sekali-kali. Keyakinan itu kan alat bukti ya. Bahwa satu tindak pidana benar-benar terjadi. Dan bahwa tindak kuala yang bersalah. Jadi minimum dua alat bukti. Nah. Sekali lagi. Kalau dua alat bukti bisa meyakinkan hakim bisa dipidana. Tapi sebaliknya. Seribu pun alat bukti. Kalau hakim gak yakin ya gak bisa. Hanya keyakinan hakim. Karena teori pidana itu pembuktian negatif. Pembuktian negatif itu harus yakin berdasarkan alat bukti. Kalau perdata cukup alat bukti. Kalau teori pembebas cukup yakin aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Pedri Kasman yang merupakan Sekretaris PP Muhammadiyah sudah berbincang bersama kami. Kita akan kawal kasus ini seperti apa ujungnya. Dan kita berharap sebetulnya bahwa yakin hakim secara independen secara objektif dapat memutus perkara ini. Dan pemirsa Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa Basuki Cepurnama dan memutus hidang tetap dilanjutkan.